Hati cita-cita tal sedang berbunga sebab kisah cintanya dengan sang pacar Ical perlahan namun pasti mulai bersemi. Hal senada pun dirasakan Ical, baginya cita ibarat mainan yang membuat dia selalu bahagia. Terus dimainin bibirnya, ntar dia, tapi yang pernah gak tau aku nyetir, ntar gue mainin lagi, gue mainin lagi, gue culek matanya, ntar dia bangun. Emang dia jahil banget sih, jahil, jahil. Jadi itu aja sih, gak pernah serius, jadi yang cenda-cenda aja. Bukan hanya cita-cita tal yang lucu dan mengemaskan, tapi awal mula kisah cinta mereka pun terbilang lucu. Cita rupanya sudah lama diincar Ical, meski cita sempat tidak menanggapinya. Ya itu, jadi apa, memang pernah nge-DM dia, jadi pas di lokasi itu jadi obrolan-obrolan bareng-bareng sama teman-teman di lokasi. Eh, cita cantik ya, cita cantik ya, gitu. Terus, udah berawal dari iseng yang niat gitu sebenarnya sih. Halo, salam kenal. Itu dicuekin. Itu dicuekin, pernah waktu itu program bareng. Gue takut, ini dia tau gak ya kalau yang nge-DM di Instagram itu gue gitu. Dan dia ini gak ngerasa, kamu ngerasa gak sih sebenarnya? Rasa. Oh dia ngerasa ternyata, gue baru tau nih. Dan dia ternyata ngerasa kan. Udah ya, terus. Dia sempat nanyain, waktu di mobil ya, Instagram lo apa? Aduh, ini kalau gue nyebutin nama Instagram, ntar dia tau kalau gue pernah nge-message dia gitu. Udah, akhirnya kita polo-poloan tuh. Abis acara itu, baru kita intense. Terus, sebulan kemudian, sebulan ya? Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan apa empat bulan. Dia nge-DM, nge-message Pat, kalau Cal ada nomor WA dong. Itu udah kepedean. Weah, gue direspon nih. Gue udah kepedean. Ternyata, ternyata gak. Ternyata emang ada keperluan buat mantu bikin video klipnya dia. Yang baru, yang sangat baru, yang WiiWi itu. Terus, awalnya gak mau sih. Awalnya gak mau. Bener-bener gak mau karena emang gak suka dangdut. Terus, akhirnya, yaudah ayo bantu, 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 bantu. Yaudah deh, gitu. Gitu. Apa diri kamu atau seperti itu? Apa ya, aku yang gak nge-nge, sebenernya nge-nge sama dia. Terus juga aku pada saat, sebulan yang lalu, aku berpikir, siapa yang bagus jadi model video klip aku. Aku yang, oh siapa ya, aku mikir-mikir siapa. Aku sempet ngehubungin beberapa temen-temen aku. Cuma memang mereka ada, ada yang gak bisa, ada yang, ada halangan, segala macem. Jadi akhirnya, oh iya, aku pernah ketemu deh sama yang namanya, eh, aku pernah sering, kita sering kontak sama yang namanya Ical. Udah coba aku kontak, yaudah akhirnya kita nyambung. Eh ketemu, ya ketemu intensin dan yaudah.